Memiliki akun dengan jumlah followers yang diklaim terbanyak se-Asia Tenggara, membuat segala hal tentang Muhammad atau Mimi Halilintar memiliki nilai jual dan menggelitik orang untuk mengulik hal-hal kecil dan remeh. Saking gemasnya, salah seorang fansnya sampai-sampai membuat editan fotonya menjadi foto kiwil hingga tukul arwana. Beberapa waktu lalu, foto ini menjadi viral dan dibincangkan hangat di sosial media. Atta tidak tersinggung, apalagi marah. Sulung dari sebelas bersaudara ini justru berterima kasih karena disamakan dengan dua komedian hebat itu. Aku senang aja sih, aku ketawa-ketawa aja berarti ternyata foto aku viral-viral gitu. Dan kalau mereka lucu ngeliat itu, malah menurut aku semoga kan bikin orang senang, bikin orang bahagia itu, aku juga bahagia gitu. Tidak cuma kiwil tapi juga ada, sorry, tukul. Gak apa-apa, aku senang aja sih. Jadi menurut aku kan mereka juga, tukul juga orang hebat, mereka orang-orang hebat. Jadi kadang-kadang yang kalau dikatain ya gak apa-apa juga, biasanya yang ngatain juga masih cupu-cupu aja gitu kan. Biasanya anak-anak bocah yang belum bikin apa-apa, yang tukul, mas tukul, mas kiwil itu orang-orang berprestasi. Aku bangga sama mereka. Dengan penuh ketulusan, lajang kelahiran 20 November 1994 menyebut, Duo Pelawak ini sebagai sumber inspirasi tentang bagaimana sebuah mimpi diwujudkan dari bawah. Juga bagaimana mereka perjuangan dari hidup susah, dari tukul itu katanya dulunya apa, dari mas kiwil yang dulunya apa, sampai dia punya banyak aset-aset yang bisa menghasilkan, dia punya banyak kontrakan. Setelah sohor, sebagai youtubers, langkah atak semakin lebar. Menyandang modal besar dengan 10 juta lebih subscriber, sosokan menjadi incaran pelaku bisnis hiburan. Gayung bersambut, sebuah program di Trans7 akan memakai jasanya. Acara bertajuk Wow Banget akan dipandunya. Program yang merupakan perpaduan antara televisi dan Youtube ini akan menampilkan talk show, prank, sampai roasting. Juga membincangkan berita-berita viral dengan bintang tamu pilihan. Puas ke Atta? Ternyata belum. Mimpinya sungguh banyak dan beberapa belum kesampaian. Salah satunya adalah membangun masjid dengan konsep unik dan instagramable. Tujuannya sederhana, umat muslim tertarik untuk berkunjung. Ini sebagai rasa syukur, sebagai rasa aku terima kasih kepada Tuhan, kepada Allah yang udah bisa ngasih aku kesehatan, bisa bikin video tiap hari. Dalam setahun aku bisa bikin 500 video. Dan itu, itu sesuatu yang menurut aku, aku sendiri gak nyangka bisa kayak gitu. Jadi karena aku diberikan kesehatan, harus ada sesuatu yang nazar yang aku bikin gitu. Aku bernazar kalau 10 juta aku pengen bikin masjid. Karena kalau aku bikin rumah atau bikin itu kan itu manfaatnya buat aku sendiri gitu. Kalau aku bikin sebuah tempat ibadah bisa bermanfaat buat orang banyak. Nanti kalau aku ada rezeki lagi mungkin di belakang masjid aku bakal bikin sekolah. Buat anak-anak yang bisa mungkin biayanya gak mampu bisa. Mungkin nanti ke depannya aku pengen bikin yayah senyati piatu atau apa gitu. Jadi pengen ada juga walaupun gimana pun kita bikin sesuatu, bikin karya walaupun kita belum bener ya. Paling gak ada yang bener gitu loh. Tak saja masjid, kompleks ibadah akan dilengkapi dengan sekolah agama dan panti asuhan. Ini bukan angan semata. Atta benar-benar akan mewujudkannya. Seperti dahulu awal menjadi youtubers, tak banyak yang tahu ia akan sukses. Nyatanya, Atta menjadi salah satu youtubers dengan pengikut terbanyak di Asia Tenggara. Belum boleh dikasih tahu karena aku lagi tahap negosiasi dan lagi desain konstruksinya. Kalau aku bocorin disini takutnya nanti ada gangguan gitu. Kayak kemarin juga lokasinya dimana bang? Takutnya nanti ada yang datang, ada yang entah nanti siapa tahu harga tanahnya jadi naik. Kita gak jadi males juga gitu. Tapi tanahnya udah dapet ya kan di Instagram kemarin foto? Kemarin aku udah datang ke beberapa tempat dan tempat itu paling cocok. Jadi sekarang sudah 90% untuk tanah. Dan sekarang habis tanah nanti misalnya udah 100% aku akan lanjut ke bagian desain. Jadi gimana desainnya punya tempat yang unik yang bisa nanti orang juga datang ke sana. Dan mungkin disana juga tempat nanti bisa banyak belajar banyak hal gitu ya. Jadi ini bakal keren sih. Konsepnya ini milenial banget. Jadi mungkin nanti kalau masjid yang kayak biasa gitu keren gitu kan udah biasa. Nah ini masjidnya nanti akan milenial banget gitu. Jadi masjid milenial. Jadi mungkin nanti dari dalemnya, dari konstruksinya ini milenial. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax